baik teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kesan kita ya bagaimana kabar anda? mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat baik untuk video kali ini ya sebagaimana permintaan anda yang minta ditutorialkan di varian lava ini dengan menggunakan creamer karena di varian saya yang ini ya ini banyak banget atau jadi perbincangan baik itu di kolom komentar ataupun yang DM di instagram saya pertanyaannya rata-rata itu adalah mas bagaimana kalau susu ht itu diganti dengan creamer bisa apa enggak? kalau untuk mengganti saja ya kenapa enggak ya kalau menurut saya tentu bisa dan saya juga sering salah menjawab ya di kolom komentar tentang creamer yang saya gunakan nah ini creamer yang saya gunakan saya menggunakan non-dairy creamer ya untuk merknya mesh cream ini adalah creamer nabati oke jadi seperti ini ya untuk creamer yang saya gunakan namun ini bukan indoor ya saya hanya menjawab pertanyaan anda saja dan kali ini ya saya akan tutorialkan di varian lava ini nah kalau anda perhatikan ya disini ini sekali turun kayak gini ya langsung sekali turun itu 4 yaitu ada lava green tea rava red velvet dan lava vanilla latte jadi untuk penjualan ini menurut saya memang sangat bagus di penjualan ya kalau untuk perharinya berapa itu kalau perhari ya saya buat rata-rata itu biasanya itu turun 10 kalau untuk yang menu spesial fresh meal ini saja jadi untuk video kali ini ya saya akan tutorialkan bagaimana caranya kalau susu UHT kita ganti dengan creamer oke lalu bagaimana resepnya langsung simak video berikut nah oke kawan sekarang langsung kita lanjut saja ya disini saya sudah siapkan glass cup dengan ukuran 16 oz yang oval seperti ini ya oke sekarang saya akan masukkan untuk bubu coklat oreonya nah disini saya berikan 2 sendok takar seperti ini ya 1 2 ini sendok takar dengan ukuran 15 gram oke lanjut kita masuk ke takaran air panas ya untuk air panas ini cukup kita berikan 5 mili saja nah oke 5 mili saja seperti ini ya jika berlebih ini dikurangi saja soalnya kalau airnya berlebihan itu nanti layarnya tidak bagus nah seperti biasa saya goncang-goncang seperti ini ya nah hasilnya seperti ini sementara kemudian kita tambahkan sedikit SKM ya nah segini saja lalu seperti biasa ini bisa kita aduk seperti ini nah nah setelah sedikit merata seperti ini kita belurkan ke samping seperti ini kita buat layar nah dan hasilnya kurang lebih seperti ini kemudian ini kita sisikan dulu kita siapkan gelas takar seperti ini Anda bisa menggunakan wadah yang lain ya untuk wadah itu bebas saja karena ini di video jadi saya buat supaya terlihat lebih transparan saya berikan creamer ya 10 nah segini aja jadi ini di kisaran 20 gram kemudian kita isi air panas ya sampai di 100 mili oke 100 mili cukup ya lanjut ini bisa kita aduk oke ini sudah saya aduk merata ya kemudian saya siapkan lagi ya jikri yang kecil seperti ini ini saya berikan simple syrup sebanyak 10 mili ya nah 10 mili seperti ini kemudian ini kita tambahkan di 35 mili nah sampai ke angka 35 seperti ini nah jadi untuk SKMnya ini ada di 30 mili ya ini saya berikan 25 dan yang pertama ini tadi ada sekitar 5 mili kemudian ini bisa langsung kita tuangkan ke sini oke lalu kita aduk kembali nah oke cukup ya ini saya sisikan dulu kita kembali ke cup yang ini nah setelah seperti ini ya kita bisa langsung saja masukkan untuk es batunya nah oke saya masukkan untuk es batunya nah oke kurang lebih segini ya untuk es batunya kemudian ini kita tuangkan saja ke sini nah seperti ini nah kemudian saya tambahkan untuk topping bubannya di atasnya seperti ini oke secukupnya saja nah ini sudah cukup selanjutnya tambahkan keju ya saya menggunakan yang seperti ini jadi ini tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal jadi sedang lah ini kalau untuk jualan oke kita parut seperti ini saja untuk penambahan keju ini sesuai keinginan anda ya atau sesuai keinginan pembeli jika dia suka banyak berikan yang banyak ya jika sukanya sedikit ya kita kasih secukupnya saja seperti ini nah terakhir saya tambahkan topping oreo roll seperti ini ya saya berikan satu biasanya saya taruh miring seperti ini jadi untuk tampilannya jadi terlihat lebih menarik oke jadi seperti ini ya kemudian kalau di tempat jualan biasa saya tambahkan SKM coklat seperti ini ini untuk menambah rasa manis juga untuk variasi agar terlihat lebih menarik nah oke kawan dan inilah untuk hasil akhirnya ya sekarang saya geser nah seperti ini kalau anda perhatikan saya membuat varian yang sama ya akan tetapi menggunakan bahan yang berbeda jika biasanya ya untuk di tempat jualan saya buat dengan menggunakan susu HT yang ini saya buat menggunakan creamer sesuai permintaan anda dan minuman seperti ini ya ini ada di HPP 9.700 rupiah jadi untuk harga jual silahkan anda sesuaikan saja dengan daerah anda masing-masing dan untuk detail HPP nya ya seperti biasa silahkan anda cek di deskripsi video ini oke terima kasih anda sudah menonton mudah-mudahan video ini bermanfaat jika ada yang bermanfaat silahkan anda share video ini ke media sosial yang anda punya saya ucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini yang belum subscribe silahkan anda tekan tombol subscribe nya aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya thank you dan subscribernya mas enang jangan lupa like, subscribe dan selalu support dan youtubenya mas enang sampai jumpa lagi di video berikutnya sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih